Halo guys, balik lagi nih di Kreatif Media YouTube channel bareng gue, Bagaswegani. Di segmen kali ini, kita bakal bahas film plot twist terbaik versi Kreatif Media. Nah, banyak yang belum tau kan, film plot twist tuh apa sih? Jadi, film plot twist itu film yang alur ceritanya nggak bisa ketebak. Nah, film apa yang bakal kita bahas? Ini dia, langsung aja! Nah, film pertama yang bakal kita bahas ini berjudul The Sixth Sand. Film garapan M. Night Shyamalan ini sempat booming tuh di tahun 1999. Nah, ada lain yang terkenal banget dari film ini, yaitu I See Dead People. Sebenernya, cerita di film ini tuh cukup sederhana. Di sini ada dokter spesialis anak yang bernama Dr. Malcolm Crowe yang diperkenalkan oleh Bruce Willis mencoba menyembuhkan si Colesir yang punya pribadian introvert, nggak punya temen, terus sering ketakutan. Dan di sini juga diceritain si Colesir itu bisa melihat hantu. Nah, di sini tuh filmnya kayak mengiring penonton bahwa film ini tuh film horor. Soalnya ada unsur hantunya, ada unsur supernaturalnya. Padahal yang ditekankan di film ini sebenarnya si manusianya, ya di tokoh-tokoh yang main di situ, bercerita dari si Dr. Malcolm Crowe yang mencoba untuk menyembuhkan sikap introvertnya si Colesir ini, itu tuh menggambarkan antara kemistri pasien dan dokternya ya secara gamblang dan halus. Soalnya di sini kemistri antara mereka berdua ini sangat-sangat dapet. Dari awalnya si Colesir yang masih takut, yang masih enggan buat bertemu si Crowe, sampai akhirnya, sampai pertengahan film mereka tuh jadi akrab banget dan jadi temen curhat. Di film ini juga bukan cuma si Colesir yang punya masalah, si Crowe juga punya masalah. Sama bininya, dia itu mulai dari istrinya yang nggak peduli sama si Malcolm Crowe, yang gara-gara si Crowe ini tokoh dokter yang workaholic banget. Dia ngurusin kerjaan, terus sampai lupa sama istrinya, sampai si Crowe yang menduga istrinya ada main cowok lah sama orang lain lah. Nah di sini sampai di akhir cerita, itu diceritain bahwa si Crowe ini itu sebenarnya nggak sadar sama apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah di sini titik plot twistnya yang bikin kita sampai mind blowing banget. Soalnya dari awal kita digiring bahwa si Crowe ini dokter, mencoba menyembuhkan pasien, tapi ternyata si Crowe ini punya masalah sendiri yang endingnya bikin kita sampai kita, wow ini film keren banget. Makanya pantes lah kalau film ini dapat rating 8,1 di IMDB. Nah lanjut ke film 2. Film kedua yang bakal kita bahas ini berjudul The Usual Suspect. Film garapan Christopher McQuarrie dan si Brian Singer ini rilis tahun 1995. Film lawas banget kan? Film ini bercerita tentang 5 residivis, 5 penjahat yang bekerja sama namun dijebak oleh tokoh yang bernama Kaiser Soze. Nah tokoh Kaiser Soze ini sepanjang film itu nggak kelihatan sama sekali dari awal sampai akhir. Nah di film ini tuh asiknya kayak nyuruh kita ngedeskripsiin siapa sih Kaiser Soze ini. Kayak kita harus bayangin si Kaiser Soze itu sosoknya kayak gimana, mukanya kayak gimana, terus apa sih yang dilakuin sama si Kaiser Soze sehingga dianggap sebagai penjahat besar di film ini. Nah si Kaiser Soze ini menyuruh si 5 orang residivis buat ngegagalin transaksi narkoba saingannya si Kaiser Soze. Namun si 5 penjahat ini nggak sadar kalau mereka sebenarnya cuma dijebak, cuma dimanfaatin lah istilahnya. Sampai akhirnya mereka sadar ketika berusaha ngegagalin, udah bunuh banyak orang, namun mereka nggak nemuin satu narkoba pun, satu narkoba aja mereka nggak nemu. Nah malah tim mereka mati dibunuh satu-satu, nyampe sisa satu. Ada tokoh yang namanya Fair Balkin diperanin oleh si Kevin Spacey yang akhirnya minta perlindungan ke FBI. Namun si FBI minta si Fair Balkin tuh nyeritain siapa sih Kaiser Soze ini sebenarnya, siapa sih dalang dari kejahatan yang mereka lakuin selama ini. Nah namun si Fair Balkin yang digambarin di film ini sebagai orang yang cacat, ngomong nggak jelas, jalannya pincang, tapi punya otak yang brilian banget. Kayak contohnya di film ini, dia nggak mau tuh diinterogasi di ruang interogasi. Dia nggak mau, dia mau diinterogasi di ruang pribadinya si agen FBI. Nah disini kalian tuh kalau menurut gue harus bener-bener fokus ngikutin apa yang diucapin si Kevin Spacey waktu diinterogasi sama si agen FBI ini. Soalnya disini dia nyeritain detail siapa si Kaiser Soze, siapa sih orang-orang yang berpengaruh sama si Kaiser Soze. Nah sampai di akhir cerita, waktu si Kevin Spacey akhirnya mendapat jaminan gara-gara udah ngebocorin siapa Kaiser Soze, itu kita baru-baru bener-bener gemes banget sama si Kevin Spacey ini. Kenapa dia bisa sepinter ini sebagai seorang penjahat? Dan itu salah satu pesan di film ini yaitu gini, sebenarnya penjahat yang kalian tahu itu belum tentu ada, belum tentu eksis di dunia ini. Nah itu salah satu pesan yang disampaikan dari film ini, gimana dunia ini berjalan. Itu makanya bikin film The Usual Suspect ini wajib banget kalian tonton, dan kalau bisa, tonton dengan sangat-sangat cermat. Lanjut ke film ketiga yang bakal kita bahas. Film ketiga ini berjudul The Others, film karya Alejandro Amenabar yang rilis tahun 2001. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang bernama Grace Stewart yang diperankan oleh Nicole Kidman, yang tinggal bersama dua orang anaknya, si Anne sama si Nicholas, di dalam sebuah rumah yang gede dan dia tinggal bersama beberapa asisten rumah tangga. Nah, film ini itu menceritakan seorang tokoh ibu yang protektif terhadap anaknya, karena si kedua anak ini punya penyakit aneh. Kalau kena cahaya matahari, kulitnya bisa langsung terbakar. Makanya si ibu nyuruh pembantu-pembantunya itu buat mutup semua jendela, semua pintu, biar anaknya nggak kesakitan kalau kena cahaya matahari. Nah, lama ditinggal di rumah itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul tuh. Kayak jendela ngebuka sendiri, pintu ngebuka sendiri, yang awalnya ibunya biasa aja paling alah kena angin, kalau nggak ada orang iseng, sampai akhirnya dia jengkel. Terus di Sydney itu ada konflik, soalnya si ibu mulai nggak percaya tuh sama si pembantunya, mulai agak kayak istilahnya nuduh. Nuduh mereka, mereka pasti iseng nih sama anak-anakku nih. Mereka mikir, si ibu sampai mikir kayak gitu. Sampai di tengah film, si ibu ini, si Nicole Kidman, ketemu sama suaminya yang dia kira udah meninggal waktu Perang Dunia Pertama. Gara-gara ini, kejadian aneh tuh makin sering muncul dan semakin kelihatan nyata. Kayak di tengah film ada adegan, bunyi piano di ruangan tertutup, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Dan waktu dibuka, ada suara langkah kaki. Nah itu horornya udah mulai lumayan. Tapi tetep aja, horor di sini bukan untuk nakut-nakutin, tapi membangun cerita film The Others ini. Terus yang bagus dari film ini juga, latar yang dipakai itu kebanyakan tuh di rumah. Hampir semuanya tuh latarnya di rumah dan di sekitar rumah. Tapi bisa memberikan cerita yang sangat luar biasa. Dan bisa bikin kita ngefil banget di akhir ceritanya. Waktu mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Dan mereka tahu. Sebenarnya setannya yang mana sih? Nah itu mereka tahu. Makanya kalian harus nonton film ini dan perhatiin deh adegan dari awal sampai akhir. Di akhir film, nanti si Nicole Kidman bilang apa. Nah itu dia guys. Tiga film plot twist terbaik versi kreasif yang barusan kita review. Menurut kalian gimana? Seru nggak? Kalau kalian ada ide, menurut kalian film apa yang layak kita review di sini, bisa tulis di komen. Terus jangan lupa juga, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, klik like, terus share ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video kita berikutnya. 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 Sampai jumpa di video kita berikutnya.